Selamat datang kembali di organisasi Pemburu Long Eye. Jika kalian menemukan video ini di beranda, maka kalian bukan orang yang kami harapkan untuk menonton video ini. Kalau kalian tetap ingin melanjutkan, resiko ditanggung sendiri. Sebaliknya, bila kalian mengunjungi video ini dari notifikasi Youtube, maka kalian adalah orang terpilih yang kami undang untuk menyikuti program ini. Halo guys, kembali lagi di channel DROOM, dan selamat datang di plot Long Eye Project chapter 3 final. Sebelumnya, kita sudah pernah membahas chapter 1 dan 2 dari Long Eye Project berjudul Iksam dan Prologue, dimana melalui kedua episode itu, kita dapat mempelajari tentang apa itu makhluk Long Eye dan apa tujuan kita sebagai player di sini. Untuk meringkas sekaligus memperjelas, mari kita membahas ulang konten di dalam chapter 1 dan 2 terlebih dahulu secara singkat, baru nantinya akan dilanjutkan ke chapter 3 final. Dalam chapter 1, player mendapatkan email berisikan sebuah program pelatihan dari organisasi dinas khusus yang dibentuk untuk mencari dan memburu makhluk supernatural bernama Long Eye. Dijelaskan bahwa Long Eye adalah makhluk yang wujudnya mirip dengan manusia dan biasanya terlibat dalam kasus orang menghilang. Meski memiliki perawakan mirip manusia, ada beberapa ciri khusus yang dapat membedakan mereka. Di antaranya mereka memiliki wajah yang tidak natural, mereka mengeluarkan bau yang tidak sedap, mereka menyebabkan perasaan cemas, dan mereka selalu mengawasi kita dengan seksama. Nah, dalam program pelatihan, kemampuan player dalam membedakan yang mana yang Long Eye dan yang mana yang manusia asli akan diuji. Player harus menjalani tes yang setiap sesinya menampilkan dua foto. Satu manusia asli, satunya lagi Long Eye. Namun yang membuatnya lebih sulit adalah di tengah sesi berjalan, beberapa gangguan kerap terjadi. Seperti tulisan acah Nogat No Save yang muncul sekilas, perasaan tidak enak yang dirasakan oleh player, dan suara ketukaan pintu kamar. Bagaimanapun itu, player pada akhirnya berhasil mengerjakan ujian dengan sangat baik tanpa terdistraksi oleh gangguan yang ada. Dan sebagai tes akhir, ia diminta untuk menunggu organisasi pemburu Long Eye mengontaknya dalam kurun waktu tujuh hari. Dimana selama penantiannya ini, player dilarang keluar rumah, berbicara pada siapapun, membuka pintu, dan menjawab panggilan telepon yang masuk. Player memenuhi larangan itu. Dan tujuh hari kemudian, ia dikontak oleh organisasi pemburu Long Eye yang menyatakan bahwa ia telah diterima bekerja sebagai anak magang dan ditempatkan di bawah bimbingan seorang rekan senior bernama Frank. Frank menjelaskan bahwa pekerjaan player di sini adalah mendengarkan panggilan darurat 911 dan menentukan yang mana yang Long Eye berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan di panggilan darurat tersebut. Namun, Frank juga kemudian mengungkap bahwa organisasi pemburu Long Eye sebenarnya sudah mengawasi player sejak lahir dan memiliki berkas lengkap atas dirinya. Menjelaskan bagaimana organisasi ini dapat menemukan orang yang tepat untuk pekerjaan seperti itu. Setelah mendengarkan penjelasan Frank, player segera memulai pekerjaannya. Player berhasil menyelesaikan 5 kasus yang diberikan dengan baik. Namun hanya sesaat setelah itu, sebuah peringatan tiba-tiba muncul. Memperingatkan bahwa database sedang berada dalam bahaya mereka sebelum kemudian sebuah video absurd terputar. Seusai video berakhir, Frank kembali menghubungi player dan mengatakan bahwa kinerja player sangat baik, sehingga ia tidak akan segan membantunya mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Ini adalah akhir dari chapter kedua. Dan dari sini saja, kita sudah bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang tidak beres. Sepanjang player bekerja di organisasi pemburu long-eyed, selalu ada saja gangguan yang terkesan berbahaya. Termasuk salah satunya adalah video absurd yang tiba-tiba saja terputar. Untuk menjelaskan keanehan ini, kita harus lanjut lebih dulu ke chapter 3, chapter terakhir. Player disambut dengan sebuah peringatan darurat yang disampaikan pada seluruh karyawan organisasi pemburu long-eyed, menyatakan bahwa data server telah dibobol dan diakses oleh orang tak dikenal tanpa izin. Karena itu, penataan ulang server sedang dilakukan, sehingga jika ada dokumen yang tidak seharusnya sampai pada karyawan, disarankan untuk jangan membukanya dan segera laporkan pada pengawas. Jika ada karyawan yang ketahuan melanggar, maka gaji mereka akan dipotong, dibebas tugaskan dari pekerjaan yang akan datang, atau yang paling parah, dituntut. Setelah mendengar peringatan itu, player diberikan beberapa tips baru oleh Frank agar bisa mengetahui penyamaran long-eyed lebih baik. Beberapa tips baru itu, diantaranya long-eyed biasanya menyamar menjadi korban mereka. Mereka berperilaku tidak teratur dan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial. Wujud fisik mereka terlihat berubah, terdistorsi, dan palsu. Mereka tidak memiliki beberapa bagian tubuh manusia. Dan yang terakhir, mereka akan menyebabkan perasaan gelisah. Kasus pertama yang ditangani oleh player adalah mengenai seorang wanita yang kehilangan suaminya sejak tiga hari lalu. Sang wanita mendeskripsikan suaminya sebagai seorang pria kurus dengan rambut panjang, jenggot, dan tingginya sekitar 180 cm. Aneh, operator 911 yang menangani laporan ini tampaknya tidak terlalu peduli dan tergesa-gesa mengakhiri telapon. Dua foto kemudian ditampilkan. Dan sudah jelas, berdasarkan deskripsi yang dilontarkan oleh sang istri, foto sebelah kiri adalah suaminya. Player memilih foto sebelah kiri. Mengingat salah satu tips yang diberikan oleh Frank adalah bahwa long-eyed biasanya menyamar menjadi korban mereka. Dalam kasus ini, sang suami adalah korbannya. Beres dengan pekerjaannya, Player pulang. Dan di malam hari, ia memimpikan ibunya yang sudah lama meninggal. Ia mengungkap bahwa menjadi karyawan dalam organisasi pemburu long-eyed adalah pekerjaan yang sangat menekan. Bahkan seiring dengan perjalanan waktu, ia mulai kesulitan melakukan pekerjaannya. Keesokan paginya dalam kasus kedua, Player diperdengarkan pada podcast dari seorang pendeta muda yang mengaku sedang diburu oleh orang tadi kenal. Dua foto ditampilkan. Dan berdasarkan pengakuannya sebagai pendeta muda, Player memilih foto sebelah kiri. Selesai mengerjakan kasus kedua, Player tiba-tiba mendapatkan dokumen rahasia yang tidak bisa ia akses. Ini adalah dokumen yang dimaksud di peringatan awal tadi. Dokumen rahasia yang bisa saja didapatkan oleh siapapun secara error karena sedang diperlakukan penataan ulang server. Seharusnya dokumen ini tidak boleh dibuka, tapi player penasaran dengan apa yang berusaha disembunyikan oleh organisasi pemburu long-eyed, sehingga ia memutuskan untuk menjadi hanker, eh, sehingga ia memutuskan untuk melakukan hack pada dokumen tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hake berhasil dilakukan, dan player memperoleh akses untuk membuka dokumen tersebut. Dokumen rahasia ini memberikan sambutan pada Neptune. Ingat, dalam video absurd di septer kedua, kata Neptune sempat disebutkan. Dokumen rahasia ini memperdengarkan player pada perbincangan dua sahabat wanita di telepon bernama Marilka dan Zosia. Marilka kerap kali memperingatkan Zosia akan keberadaan iblis yang mengincar para pendosa dan menyalankan sahabannya itu untuk membawa suami dan anak-anaknya pergi ke gereja. Namun, Zosia tidak percaya, mengatakan bahwa keberadaan iblis hanyalah rumor belaka. Untuk meyakinkan Zosia, Marilka mengklaim bahwa ia telah melihat bagaimana iblis mendatangkan malapetaka, menyakiti kucing, membakar dataran, dan menyakiti manusia. Namun, sekeras apapun Marilka berusaha memperingatkannya, Zosia tidak percaya dan malah segera mengakhiri telepon. Ketika rekaman perbincangan berakhir, tidak ada foto yang ditampilkan. Dan player sadar bahwa ia tidak seharusnya melihat dokumen ini. Sekilas, tulisan Help Me muncul memenuhi layar. Sebelum kemudian player kembali dihubungi oleh Frank, yang mulai menjelaskan bahwa alasan operator 911 bertingkah aneh ketika dihubungi adalah karena mereka terlalu takut untuk mengurusi kasus long-eyed. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka sama sekali tidak mengirimkan petugas polisi ke lokasi. Inilah yang menjelaskan kasus pertama tadi. Operator 911 tampak tidak terlalu peduli ketika mendengar laporan dari seorang wanita yang mengatakan bahwa suaminya menghilang secara misterius. Sang operator telah mengetahui bahwa dalang dibalik menghilangnya sang suami adalah long-eyed, sehingga ia tidak ingin repot-repot mengurusi kasus tersebut. Lebih lanjut, Frank menjelaskan bahwa petugas polisi tidak memiliki kuasa terhadap long-eyed, karena hanya dengan satu tetapan tajam saja, long-eyed dapat menghilangkan korbannya tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Setelah menjelaskan semua itu, Frank membiarkan player melanjutkan pekerjaannya. Dalam kasus keempat, player diperdengarkan pada laporan dari seorang pria yang mengaku melihat orang tadi kenal sedang sibuk memakan bangkai hewan rusak di tengah jalan. Menurut pengakuan sang pria, orang tadi kenal itu mengeluarkan bau tidak sedap, sehingga ia berasumsi bahwa orang itu adalah tuna wisma. Mendengar salah satu ciri long-eyed, yaitu mengeluarkan bau tidak sedap, operator meminta sang pria untuk menjauh. Namun sang pria tidak bisa melepas pandangan matanya pada kejadian itu dan malah mendekatinya. Di titik ini, ia baru sadar bahwa orang itu sedang memakan mayat manusia, bukan bangkai hewan. Dan seketika itu juga, keberadaan sang pria diketahui dan ia berakhir dimakan hidup-hidup. Dua foto dimunculkan, dan player membeli foto sebelah kanan berdasarkan laporan sang pria yang mengatakan bahwa pelaku adalah orang dewasa. Di saat kasus kelima dijalankan, sebuah error terjadi, dan player terputus dari koneksi. Video absurd kemudian terputar. Terima kasih telah menikmati. Hello, this is the English Helpline for the Posnian Medi-Center. How can I be of help? How can I be of help? How can I be of help? Help, 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 help. How many of them did you kill? Kill. 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 They look at you. They see you. You killed them all. Protocol activated. Error 000 Neptune 58155. Send in data. Do you remember this place? Or maybe, remember him? He was your best childhood friend. Do you feel yourself comfortable in this place? What the cicadas we're talking about, only he knows. But what about this poor guy? We killed him for fun. Ha ha ha. Error 000 Neptune 5815. Seusai video berakhir, koneksi kembali tersambung. Namun sekali lagi, player mendapatkan dokumen rahasia dan memutuskan untuk melakukan hack. Player harus melalui dua proses hack untuk mendapatkan akses atas dokumen rahasia ini. Dokumen rahasia memperdengarkan player pada perbincangan suami istri ditelepon bernama Joseph dan Helena. Joseph menghubungi istrinya dan dengan panik meminta Helena untuk mulai mengemas barang dan mempersiapkan anak mereka, Martin, untuk pergi. Ia berjanji akan datang menjemput pukul 6 malam dan membawa mereka ke rumah musim panas untuk tinggal selama beberapa minggu di sana. Kebingungan, Helena bertanya apa yang terjadi. Namun Joseph tidak memiliki waktu untuk menjelaskan. Ia hanya mengatakan bahwa situasi di kota tempat mereka tinggal semakin memburuk. Anak-anak menghilang secara misterius. Seketika mendengar ini, Helena pergi ke halaman belakang untuk memanggil Martin masuk ke dalam rumah. Namun aneh, yang ia lihat di halaman belakang adalah seseorang dengan topeng menutupi wajahnya. Joseph segera sadar bahwa apa yang dilihat oleh istrinya adalah long-eyed dan berusaha memperingatkannya. Namun sudah terlambat. Helena tidak lagi memegang telepon rumah. Suara Helena tidak terdengar lagi setelah itu. Player dihadapkan pada dua foto. Dan karena menurut pengakuan Helena, orang yang dilihatnya di halaman belakang menggunakan topeng, maka ia memilih foto di sebelah kiri. Frank menyelamati player atas kinerjanya yang sangat baik dan mengatakan bahwa ia sudah tahu soal bagaimana player sempat beberapa kali mengakses dokumen rahasia tanpa izin. Tapi karena player bekerja dengan baik, ia melindunginya dengan memberitahu pihak manajemen bahwa orang yang mengakses dokumen rahasia itu adalah dirinya. Karena memang ia memiliki izin atas itu. Ia juga akan membantu player mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Asal player tidak menyebarkan apa yang dilihatnya di dalam dokumen rahasia. Ini adalah good ending untuk game Long Eye Project. Untuk mendapatkan bad ending, player hanya perlu menentukan pilihan yang salah pada setiap kasus yang ditangani. Dengan begitu, Frank akan mengungkapkan kemarahannya pada player. Mengatakan bahwa ia telah mengetahui tentang bagaimana player mengakses dokumen-dokumen rahasia tanpa izin dan mengacau-nya. Ia akan segera melaporkan pelanggaran player. Karena kekacauan yang disebabkan oleh player hampir saja merusak karirnya. Sekarang pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang berusaha disembunyikan oleh organisasi pemburu Long Eye. Mari kita masuk ke dalam babak penjelasan dan teori. Dari chapter 1 sampai 3, ada beberapa informasi penting yang bisa kita kumpulkan. Long Eye adalah makhluk supernatural yang bisa menyamar menjadi manusia. Biasanya menyamar menjadi korban mereka dan kerap kali terlibat dalam kasus seorang menghilang. Ada beberapa ciri yang dapat menjadi pembeda. Wajah Long Eye terlihat tidak natural. Mereka mengeluarkan bau yang tidak sedap. Menyebabkan perasaan cemas. Selalu mengawasi manusia dengan saksama. Tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial. Dan ada beberapa anggota tubuh manusia yang tidak mereka miliki. Meski begitu, beberapa ciri pembeda ini hanya bisa diketahui oleh orang yang benar-benar teliti. Orang awam akan kesulitan dalam membedakan. Bahkan polisi saja sampai takut menangani kasus yang terkait dengan Long Eye. Maka dari itulah, organisasi pemburu Long Eye dibentuk. Berisikan orang-orang yang memiliki talenta untuk membedakan mana yang Long Eye dan mana yang bukan. Organisasi pemburu Long Eye selalu melakukan pengawasan pada setiap bayi baru lahir untuk memeriksa. Apakah mereka berpotensi untuk direkrut menjadi anggota baru atau tidak. Player adalah salah satu yang dianggap berpotensi dalam melakukan pekerjaan seperti ini. Sehingga ia diberikan program pelatihan melalui email. Program pelatihan sendiri bertujuan untuk mengkonfirmasi ulang. Apakah orang tersebut memang benar-benar layak bekerja di sini atau tidak. Setelah dinyatakan lulus dari program pelatihan, barulah orang tersebut akan mulai bekerja sebagai anak magang. Dan tergantung dengan bagaimana kinerjanya, maka mereka akan naik jabatan atau malah berada dalam bahaya. Dalam good ending, player dianggap sebagai karyawan yang berkompeten. Dan karena itu, rekan seniornya, Frank, bersedia membantunya mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Tapi aneh, selama bekerja dalam organisasi pemburu long-eyed, player kerap kali mengalami berbagai gangguan. Database organisasi ini sering dibobol, diretas, dan diakses tanpa izin oleh sesuatu. Dan sebagai akibatnya, beberapa dokumen rahasia yang seharusnya tersimpan baik-baik terbocor ke tangan player. Terlepas dari larangan untuk tidak membuka dokumen tersebut, player memutuskan untuk meretas sistem dan memperoleh akses atas dokumen itu. Dua dokumen rahasia yang sempat diretas dan diakses oleh player menunjukkan satu kesamaan. Yang pertama, perbincangan dua sahabat wanita bernama Marilka dan Zosia ditelepon. Dimana Marilka berusaha memperingatkan Zosia akan keberadaan dalam kutip iblis, yang menurutnya sangat berbahaya. Tentu, iblis yang dimaksud tidak lain adalah long-eyed. Sedangkan dokumen rahasia kedua, memperdengarkan perbincangan ditelepon antara suami istri bernama Joseph dan Helena. Dimana Joseph berusaha memperingatkan Helena akan keberadaan long-eyed. Dua dokumen rahasia ini, sama-sama memperdengarkan rekaman suara mengenai orang awam yang tahu betul tentang keberadaan long-eyed. Marilka berusaha memperingatkan sahabannya tentang bahaya long-eyed. Sedangkan Joseph meminta istrinya untuk bersiap pergi karena long-eyed telah menyebabkan kekacauan di kota tempat mereka tinggal. Dua dokumen rahasia ini tidak mengungkap apapun mengenai kejanggalan dalam organisasi pemburu long-eyed, melainkan hanya menunjukkan contoh kasus-kasus yang harus ditangani oleh karyawan dengan jabatan yang lebih tinggi. Kasus yang mereka tangani jauh lebih berat daripada kasus yang ditangani oleh player, karena kasus yang diberikan pada mereka sudah sampai melibatkan orang awam yang mengerti atau sudah pernah melihat bagaimana long-eyed bertindak. Frank, rekan senior player, adalah salah satu karyawan dengan jabatan tinggi yang menangani kasus serupa. Itulah kenapa jika player melakukannya dengan baik, maka Frank akan senang. Good ending. Sebaliknya jika player mengacau, maka ia akan marah besar dan hendang melaporkannya pada atasan, karena player bisa saja menghancurkan karirnya. Bad ending. Tapi ada yang aneh, kenapa di good ending Frank mengatakan bahwa ia tidak akan melaporkan pelanggaran player pada atasan, asal player tidak menyebarkan apa yang dilihatnya di dokumen rahasia. Secara tidak langsung, pernyataan ini mengungkap bahwa ada yang disembunyikan oleh Frank, bahkan dari organisasi tempat ia bekerja. Pembobolan database tidak hanya menyebabkan terbocornya dokumen rahasia, melainkan juga beberapa gangguan lain seperti tulisan acak yang muncul dan video absurd yang terputar. Melalui gangguan-gangguan semacam inilah, kejanggalan dalam organisasi pemburu long-eyed mulai terungkap. Saat mengakses dokumen rahasia, sebuah kata sambutan yang ditujukan pada Neptune muncul. Dan ingat, di video absurd dalam chapter kedua, kata Neptune sempat disebutkan sebagai Project Neptune. Kalimat bertuliskan mereka berbohong padamu dan seluruh temanmu sudah mati, juga sempat muncul. Dan video absurd serupa lagi-lagi diputarkan di chapter ketiga. Video absurd di chapter ketiga ini sudah jelas dibuat oleh long-eyed, karena dalam beberapa kesempatan, mereka mengungkapkan perasaan puas dalam melakukan pembunuhan pada korban mereka. Namun yang lainnya terasa sangat acak, seperti pertanyaan apakah player mengenali tempat bersama-sama, mengenali sahabatnya, tahu perbincangan maskot Mickey Mouse dan anak kecil, dan lain sebagainya. Tidak ada petunjuk lebih mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, menilai dari kalimat mereka berbohong padamu, kami hanya bisa berasumsi bahwa long-eyed adalah makhluk yang meretas database organisasi pemburu long-eyed untuk memperingatkan karyawan yang bekerja di sana, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh organisasi itu. Mungkin tujuan dibentuknya organisasi pemburu long-eyed bukan hanya untuk menahan dan mengamankan long-eyed, melainkan untuk menjalankan suatu proyek rahasia, proyek yang dikenal dengan nama Project Neptune. Dari pernyataan seluruh temanmu sudah mati yang disampaikan oleh long-eyed, kita juga bisa berasumsi bahwa mungkin saja Project Neptune melibatkan nyawa karyawan organisasi pemburu long-eyed. Bagaimana jika ternyata para karyawan yang gagal melakukan pekerjaannya atau ketahuan melanggar peraturan yang ada akan dijadikan sebagai subjek atas Project Neptune, di mana proyek itu akan mengubah mereka menjadi makhluk long-eyed. Dan mungkin inilah yang berusaha diperingatkan oleh long-eyed selaku mantan karyawan organisasi pada karyawan yang masih bekerja di sana. Tapi kalau begitu, apa motif para tertinggi organisasi dalam menjalankan Project Neptune? Tebakan kami adalah Frank terlibat dalam pengerjaan Project Neptune, mengingat ia tidak ingin player menyebarkan apa yang dilihatnya dalam dokumen rahasia itu. Bagaimanapun itu, belum ada kejelasan atas semua ini. Mungkin akan terjawab di update berikutnya. Chapter ketiga memang bertajuk final, tapi jika kita menamatkan game ini dengan good ending, di mana player berhasil melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, maka setelah kredit berakhir, akan ada suara kecil yang jika kita reverse terdengar seperti ini. It is not the end. Ini belum berakhir. Game long-eyed project masih belum berakhir. Masih ada banyak misteri yang belum terjawab. Untuk itu, kita hanya bisa menunggu sang developer, What is the creator, untuk melanjutkan game ini. Atau tidak sama sekali, membiarkan kita digantung dengan ketidakpastian. Begitulah kisah long-eyed project menurut pengamatan kami pribadi. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat saja di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin, atau DM ke Instagram kami di e-drum1. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konek-konek kami. Dan tentunya, terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. And see you guys in the next video. Stay Rome!